Halo guys, balik lagi di Lucu-Lucu Gaming. Karena lagi bulan Oktober dan sebentar lagi mau Halloween, kali ini LLG mau bahas seputar game horror terbaru yang rilis di tahun 2019 ini yang wajib kamu coba mulai dari PS, PC, sampai versi mobile. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain tombol notifikasi biar kamu gak ketinggalan info-info menarik seputar dunia game selanjutnya. Siapa sih yang gak tau dengan game yang satu ini? Resident Evil 2 Remake ini bisa kalian mainin dalam platform PS4, Xbox One, dan juga PC. Buat anak 90-an, pasti bakal nostalgia nih sama game ini. Tapi namanya game baru, pasti ada inovasi baru ya. Walaupun game yang dirilis Januari 2019 kemarin ini punya cerita dan lokasi yang familiar, tapi kalian akan nemuin teka-teki yang berbeda di sini. Game PC yang satu ini mengangkat tema mitologi Nordic dengan sensasi sky-fi yang cukup kental guys. Di sini, kalian akan melawan dan mencegah Nordic Gods yang ingin menghancurkan dunia. Jalan ceritanya adalah berawal dari karakter yang kalian mainkan menemukan sebuah benda kuno yang terkubur. Nah, benda kuno ini ternyata memiliki kekuatan untuk menghancurkan umat manusia, jadi kalian harus melakukan pencegahan. Masih dari game PC, teka-teki di dalam game ini dijamin bisa bikin kalian penasaran guys. Jalan ceritanya adalah kalian akan mengendalikan dua karakter dengan mengurehkan kode yang menjadi garis besar dalam permainan. Jadi, sang karakter pertama nantinya akan menemukan sebuah petunjuk dari 100 tahun yang lalu yang membuatnya jadi incaran pembunuhan. Hmm, penasaran kan? Game yang satu ini membawa misi pada karakter yang kalian mainkan untuk mencegah tersebarnya wabah yang bisa menghancurkan seisi kota guys. Untuk tiga game terakhir, ini spesial untuk para kalian pencinta game mobile. Evil Moon bisa jadi pilihan untuk kalian yang mau coba game dengan gender horror. Bayangin aja, gimana rasanya terjebak di sekolah yang dipimpin oleh biarawati yang jahat. Game ini dijamin bikin deg-degan guys, karena sang biarawati akan terus mengejar kita. Saat bermain, usahakan jangan buat suara karena sang biarawati sangat peka. Untuk lolos dari situasi tersebut, kita harus mengumpulkan beberapa objek dan memecahkan teka-teki. Dari namanya aja, game ini udah menawarkan keseraman guys. Di game ini, kamu akan terjebak dalam suatu rumah dan harus meloloskan diri. Caranya adalah kamu harus menemukan pintu keluar dan kuncinya. Jangan lupa, selalu bawa senjata untuk mendobrak pintu-pintu lainnya. Kata siapa developer game lokal kita kalah saing? Game jurid malam jadi salah satu rekomendasi buat nemenin kalian menjelang Halloween nanti guys. Jalan ceritanya adalah karakter Ray, gadis indigo yang berusaha menyingkap misteri gedung sekolah tua yang angker. Mitosnya, ada siswa gentayangan yang ingin balas dendam. Dalam tekadnya memecahkan misteri, Ray nantinya akan selalu diganggu oleh makhluk halus lainnya guys. Oke, itu dia tadi rekomendasi 7 game horror yang siap untuk menantang adrenalin kalian guys. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sub indo by broth3rmax